Intro Tapi kalau ditanya apakah wajar kalau kita merasa futur, wajar Setiap waktu atau setiap keadaan itu ada masa-masa dimana ada waktu futurnya Ada masa-masa dimana ada waktu futurnya Futur itu artinya waktu kita tiba-tiba malas Tiba-tiba semangat lagi beribadah Tapi disitulah, disitulah dibutuhkannya teman yang baik Motivasi-motivasi, ceramah-ceramah yang ada di handphone itu jangan cuma disimpan begitu saja Kapan kita dapat futur, buka kembali, cari lagi Saya pernah ada ceramah tentang semangat beribadah Saya pernah ada ceramah tentang ini Baca kembali atau dengarkan kembali, itu akan memotivasi kita lagi Makanya, alhamdulillah Dan ini juga salah satu tips Untuk menghilangkan futur itu Menghilangkan rasa futur Jangan Jangan terlalu memaksakan diri Ibadah terus Tidak ada rekreasinya Tidak ada rehlanya Tidak ada waktu untuk kemudian berkumpul-kumpul dan berbahagia Tetap harus berikan waktu itu Hamzalah Radhiallahu ta'ala'an Beliau pernah keluar Suatu hari beliau keluar Berniat ingin pergi ke rumah Nabi SAW Mengadu kepada Nabi SAW Di pertengahan jalan berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq Radhiallahu ta'ala'an Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan Apa yang mengeluarkanmu Di siang hari seperti ini Wahai Hamzalah Maka Hamzalah mengatakan Nafakul Hamzalah Hamzalah ini telah menjadi orang munafik Wahai Abu Bakar Kenapa telah menjadi orang munafik Karena ketika saya duduk di hadapan Nabi Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Tentang surga dan neraka Seakan-akan saya adalah orang yang paling takut Ini surga, ini neraka Masya Allah sangat menakutkan Takut tidak masuk surga Dan takut masuk neraka Tapi ketika kembali kepada keluarga Kepada teman-teman Seakan-akan itu dilupakan lagi semuanya Kembali tertawa Kembali bercanda Kembali bergembira dengan keluarga Abu Bakar Siddiq mengatakan Aku juga rasakan yang sama Aku juga merasakan yang sama Dan itu juga yang membuat Abu Bakar Siddiq keluar dari rumahnya Ingin menuju kepada Nabi SAW Ingin bertanya hal yang sama Pergilah mereka berdua Hamzalah dan Abu Bakar Kepada Nabi SAW Sampai kepada Nabi SAW Kemudian Hamzalah ditanya oleh Nabi SAW Apa yang membuat engkau keluar dan datang ke sini Hamzalah mengatakan Telah munafik Hamzalah Wahai Rasulullah Diceritakan kepada Nabi SAW Kalau kami berada di hadapanmu Mendengarkan ucapanmu Wahai Rasulullah Seakan-akan kami sangat takut pada saat itu Tapi ketika kembali kepada keluarga Teman-teman kami Kembali lagi bercanda Kembali lagi bermain Kembali lagi berbahagia Kembali lagi bergembira Seakan-akan tidak pernah mendengarkan sebelumnya Tentang surga Harus beribadah Tentang neraka Hati-hati Takut dengan neraka Rasulullah SAW mengatakan Seandainya kalian seperti keadaan kalian yang pertama Yaitu seperti keadaan sedang duduk di hadapan Nabi Begitu terus keimanannya Kata Nabi SAW Seandainya begitu terus keimanan kalian Maka malaikat dari langit akan turun Malaikat-malaikat itu akan menggenggam Dan berjabat tangan dengan kalian Di jalan-jalan malaikat akan memanggil kalian Dan akan berpegangan tangan dengan kalian Salaman dengan kalian Bahkan sampai di kamar-kamar kalian Kenapa? Karena pada saat itu kalian bukan manusia Tapi malaikat Yang namanya manusia Tetap ada masa-masa puturnya Makanya Nabi SAW Akhiri hadith beliau dan beliau katakan Walakin ya hamzalah Saatan saatan Akan tetapi wahai hamzalah Saatan saatan Maksudnya saatan saatan Berikan waktu Untuk fokus Betul-betul beribadah kepada Allah SWT Harus juga ada waktu dimana kita Bergembira Berbahagia Rekreasi bersama teman-teman Berbahagia Supaya apa? Kalau kita Fokus, 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 fokus Terus akhirnya Satu ketika syaitan dapat kelemahan kita Kita langsung tinggalkan ibadah itu sepenuhnya Masa saya sudah beribadah sekuat ini Serajin ini Kemudian saya masih bisa terjerumus ke dalam masyarakat Kalau begitu ibadah yang saya lakukan tidak ada manfaatnya Saya tidak mau lagi beribadah Syaitan dapat satu kali saja Langsung ditinggalkan semua Kalau begitu saya tidak mau lagi beribadah Tidak ada manfaatnya Buktinya Allah katakan dalam Al-Quran Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan kecil dan mungkak Saya sudah solat, 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 solat Tapi saya masih terjatuh ke dalam perbuatan yang kecil Perbuatan yang mungkak Kalau begitu saya tidak mau solat lagi Solat saja masih terjatuh Akhirnya ditinggalkan Tapi kalau kita masih menghiasinya Dengan sesuatu kadang-kadang kita Bukan berarti kadang-kadang tinggalkan solat Tidak tetap laksanakan solat Tapi kadang-kadang ada waktu di mana kita harus Harus rekreasi Kita harus berbahagia Kita harus bercanda Tidak jadi masalah Selama itu tidak melalaikan kita dari kewajiban kita Kapan kita sudah selesai? Kembali lagi beribadah kepada Allah SWT Kembali lagi untuk taat kepada Allah SWT Walakin sa'atan, sa'atan Dan yang paling terakhir Pintar-pintarlah memilih teman Karena kapan kita futur Kapan kita lemah dalam beribadah Teman ini yang akan kemudian memotivasi kita Ayo semangat lagi Ayo kita ke majelis ilmu lagi Saya lihat kamu sudah berapa hari Tidak menuju ke majelis ilmu Ayo saya jemput ke majelis ilmu lagi Tapi kapan kita salah pilih teman Kita futur Dia yang akan memanggil kita Sudah tidak usah Nanti Nanti saja Ramadan tahun depan Semua na'udzubillah Semua na'udzubillah Nizal Semua na'udzub servers Semua na'udzubillah selamat menikmati